Hai sebelum menyaksikan video kali ini untuk yang belum subscribe silahkan subscribe pencet tulisan subscribe nya yang sudah tidak perlu dipencet lagi eh like gambar jempol pencet dan share kalau memang ofisial berguna untuk teman-teman kalian ilur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Gumbo Karno Audio Oke eh sudah agak lama ya mungkin semingguan lebih tidak buat video eh semoga kita semua tetap sehat tetap diberikan semangat untuk belajar elektronik Hai untuk kali ini video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara veli lantang ya ya saudara veli lantang yang berkaitan dengan video cara instalasi satu equalizer satu crossover dan satu power beliannya menanyakan Bang bagaimana kalau tiga power satu equalizer ini namanya agak pemaksaan ya satu equalizer untuk tiga power tapi sudah saya jawab dan kali ini saya buatkan videonya oke eh tetap bisa ya untuk satu equalizer untuk tiga power masih bisa masih mampu istilahnya tapi dengan syarat ya dengan syarat tambahan ada tambahan eh aksesoris yang lain kita bisa menggunakan eh crossover aktif atau audio distributor untuk yang saya gunakan kali ini audio distributor ya bukan eh crossover aktif 3W bukan jika kita menggunakan equalizer untuk tiga power dengan crossover 3W maka disitu terbatas untuk tiga power ya tapi eh untuk frekuensinya high mid low bisa kita bedakan untuk kali ini saya akan menggunakan eh audio distributor audio distributor ini sebenarnya udah lama ya cuman untuk sekarang jarang yang pakai kenapa karena sekarang sudah modern sudah ada yang lebih canggih lagi jadi audio distributor mungkin sudah ditinggalkan oke yang perlu digarisbawahi kalau kita menggunakan audio distributor ya untuk hasil suara untuk hasil suara eh oke ini ya ini audio distributor untuk hasil suara yang dikeluarkan atau out dari ini untuk ketiga power atau empat power atau lima power bisa cuman eh tidak bisa beda frekuensi high mid low ya jadi mereka akan eh sama kelemahannya disitu jika kita menggunakan audio distributor tapi perlu diingat eh tidak mengurangi gain jadi Hai ini ada gainnya ya ada semacam gain penambah sensitivitas cuman dia dipasang di PCB tidak dipasang eh model seperti ini eh potensio tapi kalau kita mau bisa kita ganti potensio lalu kita ganti potensio lalu kita pasang disini untuk gain bisa jadi langsung aja akan saya praktekkan ya bagaimana cara penyambungannya dia akan saya balik dulu untuk bagian belakangnya oke ini adalah bagian belakang dari power dan equalizer serta audio distributor disini sudah saya sambung semua tapi jangan khawatir akan saya review akan saya jelaskan satu persatu akan saya cabut lagi dan saya pasang kembali oke untuk eh awal kita mulai dari equalizer oke oke akan saya mulai dari input audio ini jika kita tidak menggunakan mixer ya tidak menggunakan mixer ya ini langsung dari audio dari HP maksudnya ya jadi input ini adalah bagian input dari equalizer ya dari HP oke seperti ini masuk ke input equalizer ya ini input equalizer oke lalu dari output equalizer oke oke ini output channel 2 output channel 1 ini inputnya tadi ya kalau dari mixer kita bisa pasang dari mixer kalau langsung HP bisa dari HP ya oke 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 dari output dari output equalizer ini nah ini kabelnya bentar ya saya copot dulu biar lebih jelas oke oke ini output dari equalizer saya ulangi lagi masuk ke input dari audio processor eh audio processor eh audio processor oke l ke l rbr oke oke l ke l rbr oke saya pakai input satu lalu dari audio processor ini ke power oke kita mulai dengan power pertama oke ini saya cabut dulu semua ya biar lebih jelas untuk jack kita sesuaikan kita sesuaikan dengan power dan audio distributor jadi ini adalah power pertama ini power pertama power pertama saya menggunakan RCA dan untuk yang di audio distributor semua jacknya memakai seperti ini power pertama saya masukkan di output pertama L ke L R ke R ini dari output ini dari output audio prosesor audio prosesor ini 2.6 maksudnya 2 input 6 output jadi bisa kita gunakan 2 input untuk 6 output 6 power ya oke untuk power pertama sudah tersambung ya seperti ini lalu untuk power kedua ini power kedua ini kabel power kedua tinggal kita masukkan kita masukkan ke audio distributor output power kedua R ke R yang L ke L oke seperti ini lalu untuk power yang ketiga oke sama saja lor jadi cuma seperti itu lor oke ini untuk power yang ketiga ini power ketiga ini tinggal masukkan saja ke channel nomor 3 ya output audio distributor untuk output ketiga untuk output ketiga R R L L oke jadi hanya seperti itu saja lor oke hanya seperti itu cara penyambungannya mudah ya tinggal colok-colok saja asal kita paham semua fungsi dari jack-jack yang terdapat di masing-masing perangkat tinggal kita pasang speaker dulu pernah ada pertanyaan Bang bagaimana cara memasang speaker nya ya cara pasang speaker nya tinggal colokkan di power masing-masing ini ini output output power ke speaker lalu ini juga ke speaker ya lalu yang ketiga ke speaker ya ini tinggal colokkan saja seperti biasa oke akan saya contohkan seperti ini ini ke speaker ya ini kabel ke speaker ya menggunakan speak on kita umpamakan power 1 speaker nya 12 in ya katakanlah ini 12 in untuk power ke 1 ini sudah tinggal kita colok saja seperti ini oke oke sudah bunyi nanti ini untuk speaker disesuaikan dengan power nya power nya untuk apa untuk apa tapi dengan catatan ya harus digarisbawahi untuk distributor ini keluarannya sama semua lor maksudnya sama itu dari dari equalizer kita setting ya kita setting itu tiga-tiga power nya ini output audio nya sama jadi gimana ya tinggal speaker dan karakter power ya speaker dan karakter power yang bisa membedakan keluaran suara dari audio distributor ini ya jadi seperti itu oke ini saya umpamakan untuk 12 in ya lalu ada lagi ini saya cabut lagi ya ada lagi speaker saya umpamakan ini untuk yang power kedua saya umpamakan gitu saja daripada kebanyakan kabel ribet setelah bikin video usung-usung mana oke untuk power yang kedua misalkan kita buat untuk 15 in ini kita tinggal colok seperti ini tadi ya semuanya seperti itu lor untuk power ketiga ini kita colok saja untuk power ketiga ini saya contohkan untuk satu speaker saja ya lor jadi tidak kebanyakan kabel oke untuk power ketiga ya untuk power ketiga untuk 18 in karena powernya besar bisa lor seperti ini ya sudah tinggal tancap-tancap saja seperti ini untuk pasang speaker nya ya yang penting yang perlu dicadat disesuaikan dan antara power dengan speaker ya karakter power disesuaikan dengan speaker ya oke seperti itu saja caranya mudah ya ini masih ada tiga lubang lagi tiga output lagi ya ini masih tiga output lagi kalau kita buat 6 power pun masih bisa tapi ya itu tadi dengan cadatan suaranya output audio dari equalizer ke audio processor itu sama semua lor jadi in nya ini ke out nya ini sama semua tinggal nanti yang membedakan karakter power dan speaker nya kelemahannya disitu audio distributor ya kalau ada ditambah lagi misalkan crossover ya lebih bagus ya oke saya kira cukup sekian dulu ya lor ya untuk tutorial kali ini ya ini pemasangan satu equalizer untuk tiga power oke terima kasih sudah menyaksikan video-video saya telah berkunjung ke channel saya jangan lupa like subscribe dan komen ya seperti biasa kalau request video ada bahan akan saya buatkan kalau tidak ada bahannya mohon maaf saya tidak bisa membuatkan tapi akan saya usahakan sebisa saya oke lor saya kira cukup sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih Terima kasih.